Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi, wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah, min yawmina hadha ila yawmina hadha amma ba'du Saudara sekalian yang berbahagia, uji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah azza wa jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya utamanya adalah nikmat iman, nikmat islam dan nikmat sihat walafiah serta tidak lupa adalah nikmat waktu luang Alhamdulillah Salawat beriring salamnya, semoga senantiasa tertuju dan tercurahkan kepada insan telah dan sepanjang zaman beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'a tabi'in dan semoga kita sekalian di aku termasuk di antara umatnya yang berusaha to'atakan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya semoga kelak mendapatkan syafa'atul uqmat dari beliau di yaumil akhir nanti amin ya rabbal alamin saudara kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara berpasang-pasangan ada pria, ada wanita dan ini sudah sunnatullah di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah ta'ala berfirman a'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi ankholakolakum min anfusikum azwaja dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Allah ciptakan untuk kamu sekalian apa min anfusikum dari diri kamu azwaja pasangan saudara dahulu nabi adam alaih salatu wassalam diciptakan sendiri lalu dari tulang rusuknya Allah ciptakan syedatuna hawa yang merupakan nenek kita lantas min anfusikum azwaja ini pun sama kita yang hari ini Allah ciptakan tidak hanya kita pria saja tidak hanya laki-laki saja tidak hanya wanita atau perempuan saja tapi berpasang-pasangan azwaja litas kunu ilaiha agar kamu sekalian merasa tentram cenderung ilaiha kepada pasangan itu berarti memberikan di antara kalian mawaddah warahmah rasa cinta warahmah dan kasih sayang saudara keliru kalau mengatakan bahwa cinta itu kotor cinta itu buta yang buta itu nafsu cinta itu jernih dan bening cinta itu bersih karena Allah yang memberikan cinta bahkan kita iman itu adalah bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dua insan diikat dalam akad yang sahih yakni akdenikah maka keduanya ada rasa ketentraman karena yang memberikan ketentraman adalah Allah ta'ala lihat bagaimana manakala kita berdikir maka Allah berikan ketentraman pun demikian manakala kita menikah senantiasa ingat kepada Allah ada sakina ada ketentraman bahkan sebagai ilustrasi ibarat satu bilah pisau atau satu bilah pedang ketika bertemu dengan sangkurnya maka ia akan tentram maka dia akan tenang tidak akan kemana-mana mawadda mawadda adalah rasa cinta rahma adalah kasih sayang sehingga ketika pernikahan terjadi ada ketiga-tiganya lalu bagaimana peran suami dan istri ini tentunya pernikahan adalah sebuah ibadah dan bahkan kalau kita bandingkan dengan ibadah lainnya seperti sholat mungkin hanya beberapa menit saja meskipun kita kerjakan secara rutin haji sekian hari hampir satu bulan yang reguler 40 harian umroh hampir dua pekan puasa ramabon satu bulan tapi tidak demikian dengan pernikahan dan rumah tangga ibadah ini adalah ibadah sepanjang hidup sampai bukan sekedar di dunia tapi sampai jannah luar biasanya akan nikah tanda tangannya di bumi tanda tangannya di dunia tapi dicatat dan berkepanjangan sampai jannah karena itu saudara bagaimana kita menjadi suami dan istri untuk mudah mengingatnya suami dan istri ada perannya kita menggunakan akronim atau kependekan yang pertama S syajah artinya berani sebagai suami kepala rumah tangga mestinya memiliki keberanian berani untuk apa berani menanggung risiko ketika seorang ayah ataupun wali mengakadkan anaknya putrinya kepada kita aku nikahkan dan aku kawinkan putriku Anu binti Anu dengan mas kawin seperangkat alat sonat dan mas sekian gram ya aku nikahkan kepada engkau dengan mas kawin demikian kemudian seorang laki-laki mengucapkan kobul aku terima nikah dan kawinnya sampai akhir maka konsekuensinya harus berani mengambil peran peran apa yang tadinya dididik oleh ayahnya oleh waliknya maka seorang suami harus berani mengambil peran tersebut bahkan berkenaan dengan nafkah lahiria lohiria seperti mencari nafkah maka seorang suami harus berani menanggung risiko S saja'ah yang kedua U uswah sebagai suami sebagai laki-laki atau bahkan telak punya anak menjadi ayah harus memiliki keteladanan uswah dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah teladan bagaimana Nabi menjadi teladan untuk kita sama kita pun harus bisa menjadi teladan untuk istri dan anak-anak kita keliru kalau ada yang mengatakan hari ini kita mengalami keliru jika ada yang mengatakan bahwa hari ini kita mengalami krisis keteladanan padahal insan teladan sudah ada ya di Nabi Muhammad yang terjadi justru mungkin ada di antara kita yang meninggalkan sosok teladan tersebut mestinya kita sebagai laki-laki meneladani Nabi dan kita memberikan keteladanan jangan berharap anak kita menjadi anak yang soleh kalau ayahnya tidak bisa memberikan keteladanan jangan berharap istrinya menjadi istri yang soleh kalau tidak ada keteladanan ingat manusia cenderung mengedepankan pandangannya dia lebih senang menonton dia senang melihat karena pertontonkanlah maka perlihatkanlah teladan-teladan yang baik kalau anaknya ingin pergi ke masjid sholat berjamah jangan dulu berkata berikan keteladanan maka seorang suami harus memiliki uswah keteladanan yang ketiga A amanah menjadi seorang suami harus aman terpercaya sehingga istri pun tidak akan memiliki kecurigaan anak pun akan percaya jangan sampai justru ada sebagian tentu ini tidak patut dicontoh suami memberikan informasi memberikan pengajaran kepada istri atau anak-anaknya anak bilang kalau ada Pak Anu datang ke kita bilang ayah sedang tidak ada ini sudah memberikan pelajaran yang tidak baik justru teladan yang tidak patut diteladani atau mengajarkan anak berbohong padahal anak itu adalah tipikal manusia yang pandai mengimitasi anak itu akan mengimitasi dia mulai mengindra merekod dan kemudian melakukan apa yang dia pernah lihat maka seorang suami harus amanah terpercaya yang keempat M muru'ah muru'ah itu artinya harga diri kehormatan diantara kehormatan seorang suami adalah bekerja ketika suami melakukan pekerjaan yakni kasab mencari nafakoh itu adalah bukti pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan dalam rangka menjaga muru'ahnya harga dirinya juga tidak lupa bahwa seorang suami juga harus mencerminkan muru'ahnya dalam sosok akhlakul karimah karena ucapan kita harus sejalan harus bergaris lurus dengan perbuatan kita itu juga bagian daripada muru'ah dan yang terakhir untuk suami adalah istiqamah kita sering berdoa dalam surah al-fatihah ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus maka istiqamah adalah lurus konsisten dengan apa yang pernah kita sampaikan seorang suami pernah berjanji apa kepada istri seorang suami pernah berkata apa kepada anaknya maka berusahalah komitmen dengan apa yang pernah diucapkan itu adalah bagian dari istiqamah tentu tidak cukup hanya suami saja maka peran suami harus bergaris lurus dengan adanya istri i indah dipandang mata nabi pernah mengingatkan bahwa seorang istri itu mestinya adalah indah dipandang mata silahkan para istri berdandan selama tidak bertolak belakang dengan syariat agama silahkan para istri berdandan selama tidak menimbulkan fitnah maka sebaik-baik istri memang adalah menjadi perhiasan untuk istri maka sebagai istri semestinya memberikan rasa indah dan nyaman untuk suaminya jangan sampai ketika anda keluar arisan ataupun pengajian berdandan bersolek dengan rapi indah dipandang mata tapi sayang ketika bersama suami atau ketika di rumah justru tidak menampilkan penampilan yang indah nah ketika ada ungkapan rumput tetangga lebih ketika ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri ini ada tiga hal saudara pertama ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri maka ingatlah itu adalah waktunya kita kita sebagai suami menghijaukan rumput sendiri artinya berikan biaya untuk merawat dirinya yang kedua ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri maka ingat biaya perawatannya pasti lebih tinggi dan yang ketiga jika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri bisa jadi itu rumput sintetis makanya para suami ketika istrinya ingin indah tentu jangan lupa kita memberikan biaya yang cukup untuk istri kita dan sehingga istri kita memberikan rasa nyaman dengan indah dipandang mata yang kedua untuk para istri I lanjutnya adalah S S sabar para istri anda harus sabar ketika suami pulang dari tempat kerja dia sampai jangan terlebih dulu di brondol dengan berbagai curhatan keluhan di rumah cicilan kreditan ada yang lagi jangan dulu kalau perlu kita tawari ayah mau minum mau makan atau disiapkan untuk mandi tawarkan berikan kenyamanan bayangkan para istri suami kita mungkin ada yang bekerja bertaruh antara hidup dan mati mungkin ada yang bekerja di lantai sekian yang begitu tinggi konstruksi misalnya perjuangan antara hidup dan mati ada yang bekerja di tiang listrik sampai tinggi dan pertaruhannya antara hidup dan mati maka ketika pulang dia letih dia lelah capek maka berikan kenyamanan terlebih dulu sabar untuk mendengar apa yang menjadi curahan apa yang disampaikan oleh suami kita betul istri juga punya masalah nanti ada waktunya biarkan nyaman dulu baru nanti ketika ketemu momen yang pas kita bisa sebagai istri menyampaikan apa yang menjadi kelukesah kita IST yang ketiga taat para istri sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya sebagai istri taat kepada suami apalagi pernah ada satu riwayat menyebutkan seandainya boleh sujud seorang istri kepada suami maka istri akan sujud kepada suami tapi sayang tidak ada yang dimaksud sujud kepada suami tapi maksudnya apa ini menunjukkan saking taatnya saking taatnya istri kepada suami maka apapun dilakukan tapi ada catatan Nabi berpesan la to'ata fi ma'siyatillah tidak ada ketaatan dalam rangka durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang suami mengajarkan maksiat ketika seorang suami mengajarkan keburukan tentu ini tidak boleh dicontoh tentu ini tidak boleh diikuti ikutilah yang baik-baik dari suami maka taatnya hanya boleh dalam rangka taat kepada Allah ta'ala ini pun tidak lepas dari peran suami kalau istri ingin taat ajarkan dulu bagaimana cara taat kepada Allah mestinya memang tugas suami memberikan pelajaran manakala sudah menjadi suami dan istri sah tanya wahai anda para suami bagaimana cara berwudu bagaimana cara sholat bagaimana adab-adaban dalam kehidupan sehari-hari jika belum tahu ajarkan dan jika kita sebagai suami tidak bisa disitulah pentingnya ada majlis taklim dan kenapa banyak sekali majlis taklim untuk ibu-ibu karena memang istri harus memiliki banyak ilmu dan istri kelak menjadi ibu adalah al-ummu madrasatul ula ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak maka harus banyak mengetahui ilmu nah selanjutnya R menjadi seorang istri harus memiliki sifat rahmah kasih sayang kasih sayang kepada suami kasih sayang kepada anak sehingga dalam mengelola rumah tangga yang diamanai oleh suami itu penuh dengan kasih sayang penuh juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi istri jangan galak-galak ya kadang-kala ada saja suami yang curhat istri saya galak mungkin bukan galak saudara mungkin anda saja yang kalak-galak dengan istri anda tapi apapun itu saya yakin ketika suami dan istri mau saling mendengar berkomunikasi bermusyawarah yakin akan jadi keluarga sakinah mawadda wa rahmah termasuk tadi sebagai istri memiliki sifat rahmah dan rahmah yang terakhir istiqamah tidak cukup suami yang istiqamah istri juga mesti istiqamah sehingga satu sama lain klop suami dan istri menjadi keluarga pasangan sakinah penuh ketentraman mawadda penuh rasa cinta rahmah penuh rasa kasih sayang dan tentunya adalah penuh keberkaan karena apa karena memang doa yang disampaikan oleh baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ketika ada pernikahan beliau mendoakan barakallahu laka semoga Allah memberkahi untuk anda wa baraka alaika dan semoga Allah memberkahi atas anda kenapa disini ada pengulangan barakallahu laka wa baraka alaika yang satu laka yang kedua alaika karena laka maknanya adalah berkah dalam kondisi senang wa baraka alaikuma atau wa baraka alaika semoga Allah memberkahi kamu dalam kondisi sedang terdapat problem rumah tangga wa jama' bainakuma dan semoga Allah menghimpun anda berdua fi khair dalam kebaikan karena makna baraka adalah ziyadatul khair demikian kata Imam Ghazali tambah-tambah nilai kebaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua anda yang telah berumah tangga suami dan istri menjadi suami yang sakinah mawadah warakmah dan penuh keberkaan amin ya Allah ya Rabbal Alamin Rabbana taqbal minna inna kantas samiul alim Rabbana hablana min azwajina wazriyatina kurra ta'ayun waj'alna lilmuttaqina imama wallahul muwafik ila aku mit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati